Perusahaan rokok gudang garam melebarkan bisnisnya ke pembangunan jalan tol. Ekspansi ini diwujudkan dengan pembentukan cucu usaha PT Surya Kerta Agung Tol atau SKT. PT SKT dibentuk sejak 6 November silam oleh anak usaha gudang garam PT Surya Kerta Agung. Modal dasar perusahaan jalan tol ini 1,2 triliun rupiah. Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman mengatakan PT Surya Kerta Agung Tol tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional hukum kondisi keuangan ataupun keberlangsungan usaha gudang garam. Ini bukan ekspansi pertama gudang garam ke proyek infrastruktur. Sebelumnya perusahaan rokok asal Kediri ini juga sudah menggarap dan memberikan modal untuk pembangunan bandara Kediri melalui anak usaha gudang garam PT Surya Doho Investama. Ya bukan main ya gudang garam besar sekali brandnya mulai dari pabrik rumahan kini gurita bisnis dari GGRM makin luas saja bahkan mulai dari bangun bandara sampai ke jalan tol bisa makin ngebul juga cuanya berarti. Sayang kita belum tahu ya kalau tahu nih kita sudah mulai menabung di GGRM gitu ya. Harganya masih tertekan nih belum pulih nih dari efek corona nih masih tertekan 21,32% ya year to day. Yang pasti tidak mau kalah pasti nih GGRM dari pesaingnya grup Jarum. Sudah dikelola sampai generasi ketiga Jarum memiliki kerajaan bisnis yang meliputi tidak hanya industri rokok tapi juga perbankan ada BBCA, di elektronik ada politron alias PT Hartona Istana Teknologi lalu juga di bisnis minuman kemasan ada Yuzu dan Kavino. Nah belum berhenti di situ Jarum juga punya bisnis di perkebunan pulp and paper properti seperti Grand Indonesia dan juga WTC Mangga 2 tempat kesukaannya Erwin ya berbelanja serta telekomunikasi lewat Sarana Menara Nusantara. Ya diversifikasi bisnis ya all the way dari segmen GI sampai ke WTC Mangga 2. Nah ini satu lagi ini kurang atas bisnis lain bisa kasih kinerja lebih moncer. Yang penting cuan itu saja sih kuncinya kalau kita bicara gurita bisnis dengan merek-merek besar tadi.